Sebuah mobil sport telah berjini menabrak seorang pemulung hingga tewas di kawasan penjaringan Jakarta Utara Senin Didi Hari. Pemudian diduga ingin kabur ini akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian beserta kendaraannya. Seorang perjalanan kaki tewas di tempat akibat ditabrak mobil sport mewah di Jalan Peloid Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara. Jasad korban pun tergeletak di tengah jalan dan hanya ditutupi kardus bekas. Sementara mobil sport tampak ringsek pada bagian atas. Kejadian bermula saat korban melaju dari arah keluar Tol Peloid menuju Rumah Sakit Armajaya dalam kecepatan tinggi. Setibanya di kawasan Mall Emporium, mobil kehilangan kendali hingga menabrak pejalan kaki hingga tewas. Pengemudi sempat berusaha melarikan diri namun segera ditangkap warga dan mengawalnya ke kantor polisi. Sampai tewas? Mengalami luka di bagian apa? Di bagian kepala, terus sama di bagian, apa itu namanya? Hampir bahu. Pokoknya bahu. Katanya tangan itu tinggal yang sebelah ini. Saat ini pengemudi dan kendaraan yang sudah diamankan di unit lakal lantas satuan wilayah Jakarta Utara untuk dimintai ketangannya. Sementara jasad korban dibawa ke RSCM untuk identifikasi. Dari Jakarta, Rizky Valupi Ainus melaporkan.